Yan Yuntian sangat sombong dan bangga. Meskipun dia memandang rendah adik laki-lakinya ini, dia tidak bisa membiarkan keluarga Yan kehilangan muka. Oleh karena itu, dia datang. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Yan. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya memiliki master dan warisan yang kuat. Dia juga memiliki identitas tersembunyi, yang tidak lebih rendah dari City Lord Coiling Dragon City. Tentu saja, itu di masa depan. Saat ini, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan City Lord dari Coiling Dragon City. Kecakapan bertarungnya sangat kuat, dan dia juga memiliki kemampuan melacak. Ini juga alasan mengapa dia bisa menemukan tempat ini. Sebenarnya, Yan Suge dan yang lainnya belum menemukan kincuan sama sekali. Mereka juga tidak bisa menemukannya. Hanya setelah Yan Yuntian muncul barulah mereka menemukan tempat ini. Sekarang, mereka menghadapi kincuan dan yang lainnya. Formasimu ini masih level rendah. Yan Yuntian berkata dengan lembut. Formasi ini belum diubah, jadi masih formasi yang sama. Namun, bagi Yan Yuntian untuk mengatakan kata-kata seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan kesombongan dan pencapaiannya dalam formasi. Tidak peduli seberapa kuat Anda, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Kincuan tidak pernah cukup sombong untuk berpikir bahwa dia adalah generasi muda nomor satu, tetapi dia masih berani bersaing dengan rekan-rekannya. Yan Yuntian ini benar-benar melampaui kincuan hampir 100 tahun. Namun, di ranah kultifasi mereka saat ini, celah ini hampir dapat diabaikan. Mereka berdua bisa dianggap pemuda. Mungkin dalam 100 tahun lagi, mereka akan menjadi dewasa. Pemuda, meskipun Kincuan dan Yan Yuntian masih muda, mereka masih bisa dianggap dewasa. Namun, orang dewasa tidak bisa dianggap remaja. Apakah kamu akan menghapus formasi sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Yan Yuntian berbicara sekali lagi. Dia sangat sombong dan percaya diri. Namun, di mata Kincuan, ini sedikit sok. Kincuan tersenyum, datang dan bantu kami. Baiklah, Yan Yuntian sangat lugas. Dia langsung melonjak, pedang muncul di tangannya. Pedang panjang hitam. Pedang penghancur iblis. Kincuan dapat segera mengetahui bahwa pedang ini luar biasa. Meskipun tidak ada yang terlihat di permukaan, itu adalah senjata suci yang asli. Selain itu, itu adalah pedang yang bagus untuk menghancurkan susunan. Dalam hal kekuatan, itu mungkin bisa bersaing dengan Array Deforing Beast. Tentu saja, itu hanyalah Array Deforing Beast biasa. Array Deforing Beast Kincuan telah diperkuat oleh Kincuan, dan kekuatannya telah meningkat pesat, terutama sekarang setelah mencapai alam yang mulia surgawi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dengan dia di dalam Array, akan terlalu sulit bagi pihak lain untuk memecahkan Array tersebut. Ini adalah Heavenly Venerable Realm Array Deforing Beast. Selain itu, ia memiliki dorongan menakutkan dari Kincuan, serta Batu Mata Array Binatang Suci. Engah. Pedang panjang terus jatuh pada formasi mantra, dan posisinya sangat istimewa. Posisi ini bukanlah kekurangan, tapi itu adalah titik lemah dari formasi mantra. Tidak ada cara untuk menghindari ini. Itu seperti seseorang yang memiliki titik lemah di tubuhnya, dan itu tidak bisa diubah. Misalnya, mata seseorang akan tertutup begitu menghadapi bahaya. Selain itu, bulu mata mereka akan menghalangi angin dan pasir. Oleh karena itu, titik lemah umumnya akan dilindungi, dan posisinya juga akan disembunyikan. Itu sama untuk formasi mantra. Namun, beberapa ahli dengan mata khusus dapat melihatnya secara alami. Oleh karena itu, begitu mereka menyerang posisi ini, mereka akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, atau bahkan lebih. Formasi kinkrik sangat kuat, tidak seperti yang mereka lihat. Bahkan jika itu adalah posisi terlemah, itu tidak selemah yang mereka kira. Selain itu, masih ada formation Deforming Beast di dalamnya. Dengan hanya Yan Yun Tian yang mengambil tindakan, dia bisa melupakan tentang merusak formasi. Array Deforming Beast Yan Yun Tian dengan cepat mengerti. Dia telah melihat Array Deforming Beast yang kuat di dalamnya. Array Deforming Beast inilah yang melawannya. Selama Array Deforming Beast ada di sana, dia tidak bisa menghancurkan formasi mantra sendirian. Oleh karena itu, dia memanggil lebih dari selusin orang dan langsung menyerang. Dia telah menentukan posisi, dan membiarkan orang-orang ini menyerang dengan cara khusus. Dia masih terjerat oleh Array Deforming Beast, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat ini, Kinchuan secara alami tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Dia mengeluarkan busur berat misterius itu. Sekarang, busur berat misterius itu diukir dengan jimat naga ilahi level 15. Selanjutnya, Kinchuan mengeluarkan panah naga pengambilan jiwa dan mencabut panah. Panahan Tyrannosaurus. Panah terkunci ke salah satu dari mereka. Kemudian, Kinchuan melonggarkan cengkeramannya dan panah naga pengambil jiwa mengeluarkan lingkaran cahaya yang cemerlang, membawa serta raungan naga saat melesat melintasi langit. Seolah-olah naga ilahi muncul entah dari mana. Itu bersiul di udara. Adegan itu menakutkan, mengejutkan banyak orang. Nyatanya, bahkan Kinchuan sendiri pun tertegun. Dia sudah lama tidak menggunakan busur berat misterius itu. Dia tidak menyangka kekuatannya begitu besar. Sembilan peringkat naga ilahi telah meningkat pesat, dan teknik kekuatan ilahi seratus naga juga telah berhasil menembusnya. Selain peningkatan besar dalam basis kultifasinya, kekuatan panah ini juga sangat kuat. Ini pernah menjadi serangan terkuat Kinchuan. Sekarang, dia menyadari bahwa itu masih merupakan serangan kelas atas. Karena dia mengembangkan teknik kekuatan ilahi seratus naga, sembilan peringkat naga ilahi adalah fondasinya, dan dao besar naga ilahi yang menakutkan. Itu sebabnya dia bisa memiliki kekuatan serangan seperti itu. Of! Seorang seniman bela diri yang sedang menghancurkan formasi bahkan tidak bisa mengelak dan langsung terbunuh. Panah naga pengambilan jiwa kembali ke tangan Kinchuan. Selanjutnya, Kinchuan mencabut panah lain dan pemandangan itu muncul kembali. Itu masih raungan naga mengejutkan yang sama. Naga ilahi meraung dan menyerang, mengambil orang lain. Akhirnya, panah naga pengambilan jiwa kembali ke tangan Kinchuan. Orang-orang ini menyaksikan Kinchuan mengambil dua orang berturut-turut. Seolah-olah mereka menikmatinya. Mereka hanya menatap kosong ke sana. Baru setelah orang kedua dibawa pergi, orang-orang ini mulai panik. Satu persatu, mereka berlari kembali ketakutan, meninggalkan yang lain jauh di belakang. Yan Yuntian awalnya masih berselisih dengan Array Deforming Beast. Tapi sekarang yang lain telah melarikan diri. Apa gunanya dia berselisih dengan mereka? Dia telah menahan Array Deforming Beast sementara yang lain merusak formasi. Sekarang orang-orang yang menghancurkan formasi telah melarikan diri. Apa gunanya dia menahan Array Deforming Beast? Dia memandang Kinchuan dan mundur dengan dingin. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan membunuh orang pertama yang melarikan diri. Desert saat menghadapi bahaya, sial. Lepaskan kami, Tuan Muda Sulung. Yang lainnya berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Kembali dan patahkan kakimu sendiri, kata Yan Yuntian dingin. Ya, ya, terima kasih, Tuan Muda Tertua, telah menyelamatkan kami. Formasi tidak pecah. Kinchuan tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Yan Yuntian ini terlalu sombong. Dia hanya merasa bahwa alam formasi susunan Kinchuan tidak tinggi. Ya, menurutnya, itu tidak terlalu tinggi. Dia masih bisa mematahkan formasi Array Level 14. Namun, dia mengabaikan Array Deforming Beast. Array Deforming Beast di Heavenly Venerable Realm, Divine Beast Array Astoné, dan fisik Kinchuan sangat meningkatkan formasi susunan. Akumulasi faktor-faktor ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi susunan Level 14 biasa. Bahkan formasi susunan Level 15 dan Level 16 orang lain tidak sebaik formasi susunan Level 14 Kinchuan. 2042. Kinchuan sangat yakin tentang formasi Level 15. Lagi pula, ada celah besar antara Level 14 dan Level 15. Ini adalah langkah ke surga. Itu tidak berlebihan. Formasi Level 15 adalah formasi nyata. Di ranah realitas dan ilusi, selain kekuatannya yang luar biasa, kemampuannya juga akan berubah secara drastis. Itulah mengapa Kinchuan bersemangat, percaya diri, dan menantikannya. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk mencobanya setelah menerobos. Namun, dia dapat mencoba formasi lima elemen Buddha suci sesuka hati. Setelah memikirkannya, dia segera mengaktifkan formasi lima elemen Buddha suci. Saat formasi diaktifkan, lingkaran cahaya keemasan muncul. Meskipun ada di masa lalu, itu berbeda sekarang. Dibandingkan dengan sekarang, rasanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari dan bulan. Cahaya keemasan menyilaukan dan cerah, membuat orang merasa aman. Ini juga merupakan manifestasi dari kekuatan formasi. Formasi lima elemen Buddha suci memiliki peningkatan besar dalam pertahanan dan amplifikasi. Itu memiliki amplifikasi tambahan di lima elemen, meningkatkan output dan pertahanan, serta kekuatan dari lima elemen dan ketahanan dari lima elemen. Selain itu, ia juga mengalami peningkatan yang mengerikan dalam melawan kejahatan dan racun. Formasi Buddha suci lima elemen tampaknya mampu menahan kejahatan. Sekarang berada di level 15, kemampuannya dalam aspek ini mengalami peningkatan kualitatif. Setelah mencabut cahaya formasi lima elemen Buddha suci, wajah Yan Yuntian menjadi sangat jelek. Dia telah menemukan lawannya dengan percaya diri, tapi dia tidak bisa mematahkan formasi. Sudah berapa kali, terakhir kali dia menggunakan Batu Iblis Yin untuk menghancurkan formasi, dia tidak dapat menemukan Lin Fan. Kali ini, pedang pemecah iblisnya tidak lebih lemah dari Batu Iblis Yin. Namun, dia telah meremehkan lawannya. Dia tidak menyangka lawannya memiliki Array Deforming Beast yang kuat dalam formasi. Dengan formasi Array Deforming Beast, rasanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Pada saat ini, Kincuan menarik busurnya lagi, mengaktifkan formasi, dan mengarahkan panah ke Yan Yuntian. Panahan naga kekerasan. Mata Yan Yuntian dipenuhi dengan penghinaan. Dia menatap Kincuan dan tidak mengingatnya. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh lebih tinggi dari Kincuan. Kesenjangan di antara mereka tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, dia tidak peduli apa yang digunakan Kincuan di depannya. Suara mendesing. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang surga terdengar, dan kali ini, kekuatan panah Kincuan meningkat pesat. Selain itu, dia menggunakan kemampuan mengikat dan mengunci untuk menembak ke arah Yan Yuntian. Panah ini merobek langit, dan sepertinya langit akan terbelah. Cahaya kemasan berkedip, dan pelangi masuk. Seekor naga suci berkelap-kelip dengan cahaya kemasan, seolah-olah telah muncul. Itu menciptakan jalur emas dan bergegas menuju Yan Yuntian. Sepertinya itu akan melahap semua yang ada di jalannya. Pada saat ini, ekspresi Yan Yuntian berubah. Dia menyadari bahwa dia selalu meremehkan Kincuan. Kali ini, dia menemukan bahwa Kincuan sudah memiliki bentuk embryo dari dunia kesadaran. Dunia kesadaran Kincuan sudah dianggap pada tahap awal. Itu hanya bisa dianggap sebagai bentuk embryonik, tetapi tumbuh sangat cepat. Yang terpenting, dunia kesadaran embryo masih merupakan dunia kesadaran. Dunia kesadaran terlalu penting bagi seorang seniman bela diri. Dalam pertempuran di masa depan, setelah alam yang mulia surgawi, atau bahkan pertempuran tingkat yang lebih tinggi, tanpa dunia kesadaran mereka sendiri, mereka akan langsung terbunuh. Oleh karena itu, dunia kesadaran merupakan standar yang sangat penting untuk diukur. Hanya dengan dunia kesadaran seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di masa depan. Kalau tidak, orang bisa lupa melangkah ke atas panggung. Sua Perisai pedang panjang hitam pekat muncul di samping Yan Yuntian, dan itu berputar di sekelilingnya. Kemudian, itu langsung bertabrakan dengan naga dewa emas. Gemuruh Ledakan besar terdengar, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Pasir dan batu memenuhi udara, dan ribuan jurang muncul. Itu benar-benar berantakan. Dalam sekejap, sebagian besar tanah Jiangyi diratakan. Namun, area ini dicari, dan tidak banyak orang di sini. Selain pertempuran, orang-orang di sini secara alami pergi. Ini hanya sebuah upaya. Dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik, lebih baik menjauh sejauh mungkin. Selain itu, seniman bela diri yang kuat juga akan mempertimbangkan masalah ini saat mereka bertarung. Lagi pula, melukai orang lain secara tidak sengaja juga merupakan dosa. Itu akan menghasilkan setan batin, dan jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan menjadi beban yang sangat besar, dan itu akan merusak kultifasi seseorang. Ini juga alasan mengapa seniman bela diri yang kuat tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Ini juga aturan. Yan Yuntian tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawa orang-orangnya dan pergi dengan menyedihkan. Dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Ini benar-benar mengejutkannya. Kincuan sendiri sedikit terkejut. Sudah lama tidak berguna. Dia tidak berharap busur berat misterius menjadi begitu kuat ketika digunakan bersama dengan panah penyerap jiwa naga yang kembali dan teknik memanah Tyrannosaurus. Namun, Kincuan tahu bahwa hal yang paling penting adalah teknik kekuatan ilahi seratus naga dan sembilan naga ilahi. Yan Yuntian tidak bisa menjatuhkan Kincuan, dan Yan Suge takut. Dia memikirkan apa yang dikatakan Kincuan. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia memberitahu Yan Yuntian apa yang dikatakan Kincuan. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam hal ini akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Yan Suge mengerutkan kening. Ekspresi Yan Yuntian juga serius. Dia memandang saudaranya yang tidak berguna dan memikirkan bagaimana mereka harus menghancurkan formasi. Namun, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan dengan kekuatannya. Panah itu saja tidak bisa diremehkan. Namun, mereka tidak bisa bermain-main. Bagaimana mungkin keluarga Yan mengaku kalah? Apalagi mereka hanya beberapa anak muda. Jadi mereka harus memikirkan cara. Batu Iblis Yin dapat digunakan sekali dan dapat langsung menghancurkan formasi. Meskipun Demon Brea Kingsword memiliki kemampuan yang serupa, itu tidak bisa digunakan sekaligus. Masalah ini bukan lagi masalah di antara generasi muda. Saat ini, tetua keluarga Yan sudah mengetahui hal ini. Lagipula, masalah ini telah menyebabkan keributan di Koiling Dragon City. Demi wajah keluarga, para tetua harus ikut campur. Masalah ini telah merusak wajah klan Yan, dan itu agak besar. Jika ini terus berlanjut, martabat klan Yan akan tersapu ke tanah. Dan pada saat itu, tidak ada yang akan takut pada klan Yan, dan rumah tuan kota akan merasa bahwa klan Yan tidak berguna. Oleh karena itu, masalah ini diputuskan dengan sangat cepat. Persekutuan tetua harus bertindak cepat dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Mereka tidak bisa menyaret ini keluar. Semakin lama ini berlarut-larut, akan semakin menjijikan. Dalam beberapa hari, semuanya akan tenang dan mereka perlahan akan melupakannya. Jadi hari itu, keluarga Yan datang lagi. Kali ini, kelompok Kin Chuan sudah pergi. Kin Chuan tidak berencana melawan keluarga Yan saat ini secara langsung. Meskipun bayi naga dan monster lainnya semuanya ada di alam Empyrean, Kin Chuan masih memutuskan untuk menunggu lebih lama. Dia harus menemukan sarang dan pangkalan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia harus mengeluarkan formasi level 15. Ini adalah hal yang paling penting dan tidak bisa berlarut-larut. Dengan demikian, Kin Chuan dan yang lainnya langsung berteleportasi ke lokasi berikutnya. Itu juga manor dengan formasi sihir, dan mereka mengubah formasi sihir di sini. Kali ini, mereka bergerak sedikit lebih jauh. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, mereka tahu bahwa musuh akan mencari jarak terdekat. Waktu sangat ketat. Hong Hong. Formasi itu rusak. 2043. Kin Chuan sudah pergi. Karena dia tahu formasi akan rusak, tentu saja, tidak perlu tinggal di sini. Jadi, dia pergi ke lokasi berikutnya. Selain itu, Kin Chuan mulai mengatur formasi. Dia memodifikasi dan memperkuat fondasi aslinya. Dengan begitu, dia bisa menghemat banyak waktu. Namun, dia berharap tidak terganggu. Bahkan jika mereka datang, bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja itu bukan ide yang bagus. Hanya dengan menyiapkan formasi level 15 akan aman. Sekarang, Kin Chuan menginginkan stabilitas dan tidak bisa mengambil risiko. Lagi pula, tidak ada jalan kembali dan dia tidak bisa menggunakan Heaven Get Escape. Hanya dengan mendirikan kastil yang aman dia bisa bertahan di Coiling Dragon City. Kali ini, keluarga yang tampaknya bertekad untuk menyingkirkan Kin Chuan dan kelompoknya. Jadi, dalam waktu kurang dari tiga hari, mereka menemukan tempat ini. Selain itu, Kin Chuan belum menyiapkan formasi. Jika mereka datang setengah hari kemudian, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, mereka telah mengetahuinya. Pada saat seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa mereka mundur. Kemudian, dia akan menggunakan waktu terakhir untuk mengatur formasi sebelum mereka datang lagi. Itulah satu-satunya cara dan cara yang paling memungkinkan. Jadi, kali ini, dia harus mengalahkan mereka dan memaksa mereka mundur. Melihat mereka, Kin Chuan mulai menganalisa. Pada saat yang sama, dia siap bertarung kapan saja. Jika kamu bisa melarikan diri lagi, aku akan bunuh diri di depanmu. Yan Yuntian berkata dengan dingin. Kin Chuan merasakan sekeliling dan menyadari bahwa keluarga Yan benar-benar murah hati kali ini. Mereka benar-benar menggunakan batu penyegel setan kecil untuk mengunci tempat ini. Sekarang, bahkan jika Kin Chuan dan kelompoknya menggunakan kemampuan teleportasi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa kemampuan teleportasi, formasi itu tidak berguna. Juga, energi tidak bisa digunakan. Di tempat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Kali ini, Kin Chuan tertawa. Apa yang pihak lain coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk menekan sihirnya? Apakah dia akan menggunakan taktik gelombang manusia untuk mempermainkannya? Mungkin itu mungkin. Metode ini telah dicoba dan diuji berkali-kali. Di bawah tekanan sihir, semua orang hanya bisa menggunakan tubuh fisik mereka. Dengan demikian, siapapun yang lebih siap akan dapat dengan mudah menang. Di bawah tekanan sihir, bahkan melarikan diri pun tidak mungkin. Kong-kong. Pihak lain tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi mereka juga memiliki banyak binatang iblis. Setelah menggunakan Demon Sealing Stoney, bisa dikatakan bahwa yang terkuat adalah demonic beast. Demikian pula, setelah tidak dapat menggunakan essence ki, teknik bela diri, teknik kultivasi, kemampuan mistik, dan dao yang hebat, binatang iblis adalah yang terkuat. Tentu saja, seniman bela diri yang berspesialisasi dalam mengolah tubuh kedagingan mereka juga sangat kuat. Yan Yun Tian dan kelompoknya telah mengepung Manor, dan binatang iblis yang kuat telah menyerbu masuk. Binatang iblis Kin Krik telah dirilis. Untungnya, mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan lawan mereka dan memaksa mereka mundur, itulah sebabnya mereka memanggil binatang iblis mereka terlebih dahulu. Mereka tidak mengharapkan lawan mereka menggunakan batu iblis terlarang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa memanggil binatang jinaknya. Melihat orang-orang bergegas ke arahnya, Kincuan tidak bergerak, hanya binatang iblisnya yang bergerak. Jika dia tidak menggunakan batu ajaib terlarang, maka dia benar-benar bisa bertarung. Meskipun Kincuan harus menang, itu tidak akan mudah. Kali ini, pihak lain datang untuk merebut batu ajaib terlarang. Namun, pihak lain telah menggunakan batu ajaib terlarang. Mereka hanya takut dia akan melarikan diri lagi, tetapi mereka tidak menyangka dia tidak akan lari kali ini, dan tidak ada tempat untuk lari. Setelah menggunakan batu ajaib terlarang, mereka tampaknya memiliki kartu di lengan baju mereka. Namun, Kincuan sangat ingin tertawa terbahak-bahak. Di dalam area batu ajaib terlarang, Kincuan tidak takut pada siapapun di Koiling Dragon City. Awalnya, masih ada ketegangan dalam pertempuran, tapi sekarang tidak ada ketegangan sama sekali. Tidak ada yang lebih bodoh daripada menjadi pintar dan membodohi diri sendiri. Kincuan terlalu malas untuk bergerak. Dia langsung menuju formasi dan terus meningkatkannya. Efek dari batu ajaib terlarang tidak akan bertahan lama. Bayi naga dan harta karun sekarang seperti mesin pembunuh. Terutama bayi naga, tidak peduli siapa mereka, mereka akan langsung dibunuh. Binatang iblis besar juga tidak baik. Tikus berlian harta karun akan langsung mengebor ke otak dan membunuh targetnya. Itu adalah ritme yang benar-benar menghancurkan. Pada saat ini, Yan Yun Tian tercengang. Dia menatap kosong pada segala sesuatu di depannya, tidak bisa mempercayainya. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik, semuanya telah dipersiapkan, dan dia telah menggunakan batu ajaib terlarang. Di bawah situasi yang sangat mudah, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa seperti menjadi gila. Binatang iblis di sisinya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini adalah binatang iblis yang kuat. Bahkan tanpa vitalitas mereka, mereka masih sangat kuat. Namun, dia segera tahu apa yang salah. Ini karena dia melihat beberapa treasure beast. Tak perlu dikatakan, Array Deforing Beast tidak berbeda dengan treasure beast selain tidak dapat mencari harta karun. Itu sangat kuat. Perbedaan antara Array Deforing Beast dan treasure beast adalah yang satu dapat mencari harta karun, sementara yang lain dapat mengatur formasi. Kemampuan mereka yang lain sama. Tubuh mereka seperti berlian, mahir dalam lima elemen, gigi dan cakar mereka sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Mereka bahkan tidak melihat pihak lain bergerak, tetapi beberapa binatang iblis sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar ketakutan. Jika mereka tidak lari dengan cepat, mereka bahkan tidak akan bisa lari. Kali ini, mereka benar-benar menggunakan harta karun, tetapi itu memberi keuntungan bagi pihak lain. Sisi Yan Yuntian menderita kerugian besar. Ye Qing telah mengirim bayi naga untuk membunuh mereka. Banyak dari orang-orang mereka telah meninggal. Sekarang, mereka melarikan diri, tapi bayi naga masih mengejar mereka. Satu persatu, mereka jatuh. Untungnya, batu ajaib terlarang hanya berukuran kecil. Itu sangat lemah dan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Kisarannya juga kecil. Mereka tidak menyangka bahwa tingkat rendah batu iblis Yan akan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat kritis, mereka akhirnya kehabisan jangkauan batu ajaib terlarang. Tubuh mereka sekali lagi memiliki vitalitas mereka. Mereka semua sangat bahagia. Saat ini, lebih dari 2 per 3 orang yang mereka bawa telah meninggal. Ini semua adalah ahli keluarga. Untuk benar-benar memburu pihak lain, mereka semua ahli. Mereka tidak ingin memberi pihak lain kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, mereka semua dipotong seperti kubis di sisi lain. Itu bersih dan rapi. Saat mereka berjalan, mereka jatuh. Ini membuat keluarga Yan memuntahkan darah di hati mereka. Setiap dari mereka adalah kekayaan keluarga. Orang-orang inilah yang mendukung keluarga Yan. Tapi sekarang, mereka mati di sini satu per satu. Ini akan menjadi sakit hati jika salah satu meninggal. Tapi kali ini, puluhan orang telah meninggal. Hampir 100 orang tewas. Ini bisa dikatakan sedikit pukulan bagi keluarga Yan. Wajah Yan Yuntian pucat. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan kerugian ini. Sekarang, banyak orang di sekitarnya menatapnya dengan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Yan Yuntian dan saudara laki-lakinya telah menyebabkan keluarga menderita kerugian besar karena keserakahan mereka sendiri. Kali ini, cabang keluarga Yan Yan Yuntian mungkin akan sengsara. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kepala keluarga pasti akan dikejar dari posisi kepala keluarga. Yan Yuntian dan Yan suge kemungkinan besar akan dihukum berat. Mereka bahkan mungkin dieksekusi. Kali ini, keluarga Yan melarikan diri dalam keadaan menyesal lagi. Kali ini, mereka datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Mereka benar-benar pergi seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Banyak orang melihat semua ini. Sebelumnya, itu sudah cukup mengejutkan. Tapi kali ini, itu benar-benar kejutan. Hampir 100 prajurit yang kuat telah mati. Ini jelas merupakan peristiwa besar di Coiling Dragon City. 2044 Bagian luar gempar, ada banyak orang yang menatap keluarga Yan. Ini menyulut banyak dari mereka. Keluarga Yan memiliki posisi tinggi di Coiling Dragon City. Ini berarti bahwa mereka memiliki banyak musuh. Sebuah keluarga tidak akan menjadi kuat tanpa alasan. Hanya ada beberapa posisi. Jika Anda tidak mendorong orang lain ke bawah, Anda tidak akan bisa bangun. Inilah mengapa keluarga Yan bisa sampai ke tempat mereka hari ini dengan menginjak banyak orang dan vaksi. Selain itu, dalam posisi ini, mereka harus selalu waspada terhadap orang lain yang menginjak mereka setiap saat. Keluarga dan vaksi aristokrat kejam. Jika Anda bertekad untuk menginjak orang lain, hanya akan ada dua hasil. Salah satunya adalah membunuh pihak lain dan mendapatkan keuntungan besar. Pada saat yang sama, Anda harus menghadapi tantangan dan tekanan baru. Atau, jika Anda tidak menginjak pihak lain, hanya akan ada satu hasil, yaitu kematian. Jika Anda ingin menginjak orang lain dan tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan mati. Seluruh keluarga dan vaksi akan mati. Karena Anda ingin menginjak orang lain, tentu saja, mereka tidak sopan. Ini juga merupakan bentuk intimidasi agar orang lain melihat bahwa inilah harganya. Jika Anda ingin menginjak orang lain dan gagal, inilah hasilnya. Sekarang, ada orang yang ingin menginjak keluarga Yan. Ini adalah kesempatan. Banyak orang menunggu seumur hidup mereka untuk kesempatan ini. Sebuah keluarga atau vaksi akan menunggu lama untuk kesempatan ini. Banyak orang pasti tidak mau menyerah pada kesempatan ini. Namun, keluarga Yan berada di pihak yang sama. Jika mereka tidak menyingkirkannya, apakah mereka akan menyinggung tuan kota? Namun, tuan kota biasanya tidak akan ikut campur dalam pertempuran seperti itu karena dia adalah tuan kota. Keluarga Yan sudah dalam kekacauan. Kepala keluarga telah turun tahta dan tidak ada gunanya berjuang. Sebagian besar korban meninggal berasal dari cabang kepala keluarga. Jadi, cabang ini benar-benar menurun. Orang harus tahu bahwa dulu cabang kepala keluarga adalah yang terkuat dalam keluarga. Sekarang, itu bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat lima besar. Jadi, kepala keluarga baru langsung dipilih. Dia kejam dan mengeksekusi Yan Yuntian dan Yan Suge. Keduanya menyebabkan keluarga kehilangan begitu banyak dan pantas mati. Ini juga peringatan bagi orang lain. Sebenarnya, omong-omong, kepala keluarga saat ini harus berterima kasih kepada Yan Yuntian dan Yan Suge. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi kepala keluarga dan menjadi keturunan sejati, bukan cabang sampingan. Metode Patriark yang baru diangkat sangat lugas dan tegas. Dia juga mengumumkan bahwa dendam antara dia dan Kincuan dihapuskan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi teman, mereka tidak ingin menjadi musuh. Patriark sangat jelas bahwa pihak lain pasti tidak mudah bagi begitu banyak orang untuk mati. Menurut tebakan orang lain, Patriark baru pasti akan menyingkirkan beberapa anak muda itu. Menyingkirkan mereka akan sangat menstabilkan kelanian. Tapi sekarang, keluarga yang tidak hanya tidak melakukan itu, mereka bahkan langsung berdamai. Membaca yang tersirat, siapapun dapat mengatakan bahwa keluarga yang takut. Mereka benar-benar takut, mereka mengaku kalah. Namun, bahkan jika mereka mengaku kalah, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Itu karena semua orang bisa melihat betapa luar biasa itu. Untuk dapat membunuh begitu banyak orang dari kelanian, mereka semua ahli. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Itu dibawah pengaruh batu iblis terlarang. Adapun kehidupan keluarga yang, Kincuan tidak bisa diganggu. Sekarang efek batu iblis terlarang telah hilang dan formasi level 15 Kincuan sudah diatur dan diaktifkan, keluarga yang mengaku kalah. Ini membuat Kincuan tidak nyaman. Dia awalnya berencana untuk menggunakan keluarga yang untuk menguji kekuatan formasi, tapi sekarang mereka mengaku kalah, mereka pasti tidak akan mencobanya. Kincuan tidak berpikir untuk memusnahkan keluarga Yan. Dia hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Sekarang orang-orang itu telah dihukum dan kebanyakan dari mereka sudah mati, dia dapat memilih untuk mengabaikan niat baik mereka. Lagi pula, dia tidak akan berurusan dengan mereka. Lupakan saja, selama mereka tidak menyinggung perasaannya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saat ini, dia harus berkultivasi dan juga mencari harta karun untuk naik level. Kincuan tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia harus menggunakan gerbang surga lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan Eid Desolatelan dalam waktu singkat. Sebenarnya, di delapan Desolatelan, dia sudah terbiasa. Itu tidak buruk, itu luas dan berpenduduk jarang tetapi damai. Itu tidak sekacau yang dia bayangkan. Tiga hari kemudian, sebuah keluarga tidak tahan lagi dan melancarkan serangan sengit ke keluarga Yan. Sayangnya, mereka kalah. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Namun, keluarga Yan menderita kerugian besar sekali lagi. Dia baru saja menjadi pemimpin keluarga dan sekarang dia kalah begitu cepat. Vitalitasnya sangat rusak dan dia menderita banyak korban. Banyak orang mulai mempertanyakan kemampuan pemimpin keluarga baru itu. Pemimpin keluarga baru mengalami depresi. Dia baru saja datang dan mengalami hal seperti itu. Sekarang, cabang keluarga lainnya sudah mulai mendakwa pemimpin keluarga. Pada akhirnya, pemimpin keluarga baru bahkan tidak merasakan pantatnya hangat sebelum ditarik ke bawah. Jika ini terus berlanjut, keluarga Yan pasti akan musnah. Bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan musnah. Sekarang, semakin banyak kekuatan yang menargetkan keluarga Yan. Ketika saatnya tiba, keluarga Yan akan musnah seluruhnya. Keluarga Yan sudah mengetahuinya, jadi pemimpin keluarga yang baru diangkat dengan cepat mengirim surat ke City Lord Manor untuk meminta bantuan. Keluarga Yan adalah tangan kanan dari City Lord Manor, jadi permintaan bantuan ini berguna. City Lord Manor telah mengirim orang untuk menjaga keluarga Yan. Pada saat yang sama, mereka mengumumkan bahwa masalah tersebut telah selesai. Mansion Tuan Kota memiliki kekuatan dan prestise. Namun, keluarga Yan didambakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, banyak kekuatan tidak mau menyerah. Ada banyak orang yang mengambil risiko karena putus asa. Oleh karena itu, keluarga Yan berakhir dengan tragedi total. Keluarga Yan sudah tamat. Keluarga Yan yang kuat adalah penguasa suatu wilayah. Mereka adalah orang-orang dari era pohon tetapi hari ini, mereka musnah. Ketika satu keluarga musnah, keluarga lain akan bangkit. Keluarga Bai Yang menggantikan keluarga Yan adalah keluarga Bai. Mereka tidak jauh lebih lemah dari keluarga Yan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Kali ini, mereka mengambil kesempatan ini dengan erat dan menyerang. Mereka dengan mudah menjatuhkan keluarga Yan. Namun, tidak mungkin menelan keluarga Yan sendirian. Ada terlalu banyak orang yang menginginkan sepotong kue. Namun, mereka perlu melihat apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya atau tidak. Sebenarnya, City Lord Manor akan menjadi orang yang memakan bagian terbesar. Selain itu, keluarga Bai akan menggantikan keluarga Yan dan lebih dekat dengan City Lord Manor. Ini karena keluarga Bai bisa menelan keluarga Yan karena City Lord Manor telah setuju. Kalau tidak, keluarga Bai tidak akan berani menyerang. City Lord Manor masih menjadi penguasa Coiling Dragon City. Keluarga Yan adalah tangan kanan dari City Lord Manor. Mereka tidak bisa dipotong oleh siapapun. Siapapun yang berani melakukannya harus melahirkan yang lebih baik. Jadi, keluarga Bai adalah pilihan yang paling cocok. Kincuan terus berkultivasi. Kadang-kadang, dia akan pergi ke jalan-jalan Coiling Dragon City dan pergi ke rumah lelang. Sayangnya, dia belum menemukan apapun yang dapat meningkatkan hartanya. Dia tidak bisa memutakhirkan bendera abadi lima elemen. Juga, dia belum menembus Formation Godseed. Dengan terobosan jimat dan formasi, jauh lebih mudah untuk menyimpulkan kursi dewa formasi. Setelah Formation Godseed menerobos, dia setidaknya akan mencapai setengah langkah Celestial Lord Realm. Dengan formasi dan formasi level 15 diatur, Kincuan menghela nafas lega. Jadi, dia benar-benar santai. Tapi ada satu hal lagi, yaitu mencari tahu di mana keberadaan keluarga Yue. Mungkin mereka belum mati, itu bukan tidak mungkin. Meski tempat ini berbahaya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika seseorang beruntung, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jadi, ada kemungkinan besar bahwa keluarga Yue masih hidup. Mungkin bahkan di Coiling Dragon City. Lagipula, itu adalah formasi yang sama dan lokasi yang sama. Biasanya, lokasinya tidak akan terlalu berbeda. Ini adalah peraturan, jadi jika keluarga Yue masih hidup, kemungkinan besar mereka berada di Coiling Dragon City. Kota-kota pangkalan di sekitar Coiling Dragon City juga sangat mungkin. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari waktu untuk mencari Coiling Dragon City. Ini tidak mudah. Coiling Dragon City lebih besar dari kota terbesar yang pernah dilihat Ye King. Itu benar-benar kota raksasa. Sulit menemukan orang di sini, belum lagi Coiling Dragon City sangat asing. Yue King Yin adalah yang paling khawatir. Dia masih memiliki harapan yang tinggi. Dia tidak menginginkan apapun selain menemukan keluarganya. Angin meniup rambutnya yang panjang. Dia melihat kekejauhan dan kekerumunan besar. Dia tidak tahu kemana harus mencari. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Kincuan memiliki teknik pencarian naga, tetapi dia belum melihat keluarga Yue, jadi dia tidak dapat menemukan mereka. Kecuali tekniknya berhasil, dia bisa menemukan seseorang dengan darah yang sama dengan Yue King Yin. Tapi dia tidak bisa menemukan cara untuk menerobos. Dia memandang Yue King Yin, yang berdiri di sana dengan linglung. Kesepian, ketidakberdayaan. Dia sangat, sangat kesepian. Ini adalah kesepian sejati. Ketika Kincuan pertama kali melihatnya, selain tubuhnya, dia juga melihat kesepiannya. Jangan terlalu banyak berpikir, semuanya akan baik-baik saja. Kincuan memeluknya dengan lembut. Hubungan mereka sangat baik sekarang. Lagipula, wanita ini tidak keberatan menjadi wanitanya di masa lalu. Hanya saja Kincuan ingin dia menjadi wanitanya dengan sukarela. Bukannya dia ingin membalasnya. Karena jika itu terjadi, Kincuan pun tidak akan bisa menerimanya. Kincuan, jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bertahan sekarang. Penampilanmu membuatku enggan berpisah dengan dunia ini. Yue King Yin berkata dengan lembut, seolah dia sedang bergumam. Pa! Kincuan menamparkan pantatnya. Rasanya sangat enak, lembut dan kenyal. Yue King Yin menggigil dan berkata dengan marah. Kincuan yang bau, bajingan. Jangan pernah bunuh diri. Kamu harus bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik adalah sesuatu yang kamu ciptakan dan temukan sendiri. Tidak ada penyelamatmu. Kamu adalah satu-satunya, kata Kincuan dengan serius. Kincuan, aku tahu, tapi aku sangat bahagia sekarang. Aku suka ini. Kincuan, aku akan menghargai setiap hari yang kita habiskan bersama. Yue King Yin tersenyum. Kincuan tahu arti kata-katanya. Meski keduanya bersama sekarang, tidak jelas apakah mereka bisa bersama di masa depan. Namun, Kincuan pasti tidak akan menyerah padanya, tetapi perpisahan di tengah dan bahkan perpisahan jangka panjang di masa depan mungkin tidak dapat dihindari, jadi dia harus bersiap. Kincuan, apakah aku istrimu? Yue King Yin berkata dengan lembut. Suaranya hampir tak terdengar, dan sedikit bergetar. Untuk seorang wanita seperti dia mengajukan pertanyaan seperti itu mengejutkan Kincuan. Lagi pula, Kincuan tahu lebih baik dari siapapun wanita seperti apa dia. Kincuan tersenyum. Sayang, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu. Aku berkata, apakah aku istrimu? Wajah Yue King Yin memerah, tapi dia dengan berani menatap Kincuan dan bertanya. Rasanya seperti mereka akan bersama. Kincuan mencubit hidungnya. Iya, kamu adalah istriku di kehidupan terakhirku dan melahirkan banyak anak. Tentu saja, kamu juga ada di kehidupan ini. Kapan kita akan punya anak? Yue King Yin tersipu dan meludahinya. Kemudian, dia menariknya ke depan tanpa tujuan. Dia tidak memiliki harapan untuk menemukan keluarganya. Bayi. En, bisakah kamu memanggilku sesuatu yang lain? Kamu membuatku merinding? Kata Yue King Yin sambil tersenyum. Kalau begitu panggil aku bayi kecil, Kincuan bertanya dengan serius. Yue King Yin. Dia mungkin juga memanggilnya dengan namanya dari sebelumnya. Dia mungkin juga tidak memikirkan masalah ini lagi. Sebenarnya, dengan mengajukan pertanyaan ini, dia sudah memperjelas pendiriannya. Dia sudah memberitahu Kincuan bahwa dia adalah wanitanya, dan bahwa dia adalah wanitanya seumur hidup ini. Kincuan jelas tahu ini, dia senang mereka berdua bisa bersama, jadi dia memegang tangannya erat-erat. Jangan khawatir, mungkin kita akan segera menemukannya. Aku memiliki teknik pencarian naga, tetapi wilayahku rendah. Setelah aku menerobos, aku akan dapat menemukannya, kata Kincuan. Mata Yue King Yin berbinar. Benar-benar. Aku tidak akan berbohong pada nonaku. Kincuan tersenyum. Yue King Yin tersenyum. Matanya seterang bulan, sangat cemerlang dan cerah. Melihat Kincuan, dia merasakan jantungnya bergerak. Melihat tatapan Kincuan, Yue King Yin tersipu dan menundukkan kepalanya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Cantik, cantik. Aku mau makan. Mata Kincuan bermain-main. Orang cabul, kata Yue King Yin. Kamu adalah istriku, jadi ini tidak bisa dianggap cabul. Menurutmu kapan kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan pasangan yang sudah menikah? Kincuan mengangkat dagunya. Wajah Yue King Yin semakin memerah. Dia menarik tangan Kincuan. Kincuan, ada makanan enak di sana. Bisakah kamu membelinya untukku? Yue King Yin berlari ke depan setelah mengatakan ini. Kincuan tersenyum dan mengikuti. Wanita ini merasa malu. Terakhir kali, dia ingin menjadi wanitanya, tapi dia tidak sepemalu dia sekarang. Situasi saat itu memang istimewa. Mungkin dia tahu situasinya sendiri. Selain itu, dia menyukai Kincuan. Mungkin mencoba untuk mencintai dan dicintai, atau mungkin mengajarinya sendiri akan menjadi hasil terbaik. Tapi sekarang, dia memiliki harapan untuk hidup lagi, jadi sekarang dia secara naluriah sedikit melawan. Bukan karena dia tidak menyukai Kincuan, juga bukan perlawanan. Untuk seorang wanita seperti dia, dan seorang wanita yang masih perawan, wajar baginya untuk bereaksi seperti itu. Tapi bagaimanapun, dia bukan gadis kecil lagi. Keluarganya telah berubah, dan dia telah mengalami banyak hal di dunia ini. Dia tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata itu. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Plus, bukankah ini perasaan terbaik? Seorang wanita dingin seperti Dewi sangat pemalu, namun dia berkata dia ingin menjadi istrinya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak pria. Bisa mengalami hal seperti itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya, jadi dia harus menghargainya. Hari berlalu seperti ini. Pada malam hari, mereka menemukan sebuah hotel di dekatnya. Kali ini, keduanya secara alami berbaring di ranjang yang sama. Setelah mandi, Yue King Yin dan Kincuan berbaring berdampingan dengan piyama seputih salju. Tapi jantung wanita ini berdetak sangat kencang. 2046 Sayang, apa yang kamu takutkan? Kincuan membungkuk dan bertanya dengan lembut. Tidak, aku tidak takut. Yue King Yin tersenyum malu-malu. Bulu matanya yang panjang tebal dan hitam, dan sedikit bergetar. Oke, ayo, aku akan memelukmu untuk tidur. Kincuan memeluknya. Jangan terlalu banyak berpikir dan tidurlah dengan nyenyak. Kincuan mencium keningnya. Yue King Yin panik ketika Kincuan memeluknya, tetapi dia tidak menolak atau melawan karena dia tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Dia hanya tidak tahu mengapa dia panik sekarang. Rasanya terlalu cepat. Tapi Kincuan tidak melakukan apapun saat itu. Dia hanya memeluknya dan menyuruhnya untuk tidak berpikir terlalu banyak. Dia sebenarnya sudah banyak berpikir sebelumnya. Dia berpikir tentang bagaimana Kincuan tidak bisa tidak menginginkannya. Dia bahkan merasa ini bagus. Itu akan datang cepat atau lambat. Dia tidak perlu gugup lagi. Jika Kincuan tahu apa yang dia pikirkan, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Apakah dia pergi ke tempat eksekusi? Kincuan tertidur, tapi Yue King Yin tidak bisa. Pelukan pria ini sangat hangat dan mantap. Dengan dia di sini, dia tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Yue King Yin memandang Kincuan. Dia sangat tampan, tapi rambut seputih saljunya agak menarik perhatian. Juga, ketika dia tidur, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak terlihat santai. Dia pasti sangat lelah. Yue King Yin mengulurkan tangan dan merapikan dahinya. Dia tidak bisa menahan senyum. Bertemu dengannya adalah keberuntungan hidupnya. Ini adalah takdir atau takdir. Dia ditakdirkan untuk membentuk ikatan yang tak terpisahkan dengannya dan terjerat dengannya selama sisa hidupnya. Dia bahkan berpikir untuk tidak menikah dalam kehidupan ini. Dia telah datang sejauh ini. Jika dia ingin menikah, dia akan melakukannya sejak lama. Pada level ini, jika dia ingin menemukan seorang pria, pria itu sudah memiliki banyak istri. Dia tidak bisa mentolerir ini karena dia merasa jijik. Tapi pria luar biasa mana yang tidak punya banyak istri. Jadi, dia tidak mau menikah. Dia merasa bahwa dia bisa hidup dengan baik sendirian. Tapi sekarang dia telah bertemu Qin Chuan, mungkin setelah mengalami begitu banyak kejadian tak terduga, tanpa sadar dia telah berubah. Dia memiliki kepribadian yang dingin, dan kali ini, dengan Qin Chuan, dia telah memutuskan untuk mempercayakan sisa hidupnya kepadanya tanpa memahaminya. Pada saat ini, Qin Chuan membuka matanya. Ruangan itu berkabut. Qin Chuan bangun membuat Yue Qingyin panik. Dia secara naluriah menutup matanya dan pura-pura tidur. Dia terlihat sangat imut. Qin Chuan melihatnya. Ketika seorang dewi lucu, dia akan mati. Terlebih lagi, dia adalah seorang dewi yang dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin bermain dengannya. Dia meletakkan tangan di pinggangnya. Pinggangnya ramping, dan lekukan dari atas ke bawah sangat menggoda. Itu lembut dan fatal, menampilkan keindahan tubuh manusia secara ekstrim. Tangan Qin Chuan perlahan bergerak ke bawah. Bagian ceria itu membuat mulut Qin Chuan menjadi kering. Dia merasa seperti sedang bermain api. Jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, apakah itu tidak pantas? Dia merasa Yue Qingyin masih belum santai, tapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah tenang. Yue Qingyin secara naluriah menekan tangan Qin Chuan dan tidak membiarkannya bergerak. Dia tidak berani melihat Qin Chuan. Dia meringkuk ke pelukan Qin Chuan seperti kelinci. Selama dia tidak bertemu dengan tatapan Qin Chuan, mereka secara alami berpelukan. Qin Chuan tersenyum dan menciumnya. Itu lambat, lembut, dan hanya sedikit ciuman. Dia tidak tahu kapan Yue Qingyin mulai menanggapinya. Mulut kecilnya hangat dan harum. Kemudian itu terjadi secara alami. Seputih salju seperti batu giyok, tanpa cacat, harum dan mempesona. Aroma itu melekat di mulutnya, bertahan seperti lagu atau isak tangis. Suara surgawi mempesona, bertahan selama tiga hari, melembutkan tulang dan mengikis jiwa. Ledakan. Dao besar Yin dan yang berputar, dan dunia berputar. Qin Chuan menerobos. Dia menerobos ke setengah langkah celestial venerable realm, dan itu berada di setengah langkah celestial venerable realm. Dia bisa memasuki alam yang mulia surgawi kapan saja. Pada saat ini, sembilan naga suci bersinar. N. Sembilan naga suci tidak bereaksi, tetapi teknik pencarian naga yang dia pikirkan menyala. Naga pada dasarnya adalah Yin. Qin Chuan bingung. Apakah ini bagaimana teknik pencarian naga menerobos? Energi Yin khusus memungkinkan teknik pencarian naga menerobos. Teknik pencarian naga benar-benar memiliki banyak cara untuk menerobos. Dia tidak tahu apa terobosan selanjutnya. Qin Chuan tidak dapat menemukan pola budidaya teknik pencarian naga. Itu selalu terjadi begitu tiba-tiba. Semuanya menjadi tenang ketika langit akan cerah. Kecantikan Yue Qingyin sangat mempesona. Sekarang, dia benar-benar wanita Qin Chuan. Hari berikutnya, matahari tinggi di langit, tapi hari ini, Qin Chuan bisa mencari keluarga Yue. Dia tidak mengharapkan teknik pencarian naga untuk menerobos kali ini. Setelah menerobos, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi, Qin Chuan memutuskan untuk mencobanya. Dia mengeluarkan setetes darah Yue Qingyin dan menggunakannya sebagai panduan untuk mulai mencari. Yue Qingyin gugup karena dia kecewa. Jika dia tidak dapat menemukan mereka kali ini, maka mereka pasti dalam masalah. Jadi, dia sangat khawatir dan menunggu hasil Qin Chuan. Qin Chuan merasakan dengan hati-hati, dan matanya berbinar. Dia tersenyum pada Yue Qingyin, ada di arah ini. Ini benar-benar Koiling Dragon City, tapi sangat jauh dari sini. Barat laut, mari kita lihat. Yue Qingyin sangat bersemangat. Dia memegang tangan Qin Chuan erat-erat dan mengendarai burung gereja naga lima warna ke arah barat laut. Jarak ini tidak dekat. Dengan kecepatan Five Colored Dragon Sparrow, dibutuhkan lebih dari satu hari untuk sampai ke sana. Jadi, mereka tidak punya banyak waktu di punggung burung pipit naga lima warna, jadi mereka harus melakukan beberapa persiapan. Saat mereka pergi, mereka menyuruh Changlan dan yang lainnya untuk berhati-hati. Jika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka harus kembali ke Manor. Formasi itu pasti aman. Beberapa dari mereka cukup riang dan menyuruh Qin Chuan untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan meninggalkan formasi dan akan menunggunya kembali. Ini adalah tepi Koiling Dragon City, dan ini adalah tempat tinggal orang-orang dengan status terendah. Tidak hanya mereka tidak memiliki status di sini, tetapi mereka juga harus bekerja keras untuk orang lain, seperti berburu dan bertualang. Orang yang tinggal di sini meninggal setiap hari. Yue Qingyin melihat ke sini dan kemudian ke Qin Chuan. Qin Chuan menggunakan teknik pencarian naga untuk berjalan ke satu arah. Dia bisa merasakannya semakin dekat dan dekat. Selain itu, dia merasakan bahwa itu bukan hanya satu anggota keluarga Yue, tapi banyak. Jadi, dia menghela nafas lega. Setidaknya banyak dari mereka yang masih hidup. Paman ketiga. Yue Qingyin tiba-tiba melihat seorang pria lapis baja dan memanggil. Pria parubaya itu terkejut. Dia sangat gembira saat melihat Yue Qingyin, tapi dia dengan cepat menjadi marah. Nak, kenapa kamu di sini juga? Mereka pantas mati. Paman ketiga, bagaimana kabar kalian? Yue Qingyin bertanya dengan prihatin. Ah, Paman Liu dan kakak Yong tidak ada di sini. Yang lainnya baik-baik saja. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui orang tuamu. Oh, siapa orang ini? Pria parubaya itu menatap Qin Chuan dengan kaget. Paman ketiga, dia Qin Chuan. Aku akan menikah dengannya, kata Yue Qingyin dengan malu. 2047. Pria parubaya itu tertegun dan memandang Qin Chuan dengan aneh, tetapi dia masih tersenyum. Oke, oke. Pria parubaya, Yue Longqing, memahami keponakannya lebih baik daripada orang lain. Ini karena dia merasa akan sangat sulit bagi keponakannya untuk menikah di masa hidup ini. Bukannya dia tidak bisa menikah, tapi dia tidak mau. Setelah bertahun-tahun, orang-orang dengan usia yang sama semuanya menjadi orang tua. Meskipun keponakan ini luar biasa, dia tidak pernah berkencan dengan pria. Dia membenci pria dan selain teman dan keluarga, dia tidak berbicara dengan mereka. Adapun Qin Chuan, Yue Longqing tidak menolaknya sama sekali. Dia bahkan sangat senang dan menyukainya. Ekspresi ramahnya tidak palsu. Qin Chuan dan Yue Qingyin pergi menemui orang tuanya. Yue Qingyun berbeda dari paman ketiga Yue Qingyin. Yue Qingyun anggun dan tampan, dan tidak perlu membicarakan ibu Yue Qingyin. Lagi pula, normal baginya untuk memiliki seorang putri secantik Yue Qingyin. Yue Qingyun dan istrinya tentu saja senang melihat putri mereka. Mereka khawatir mereka bisa datang ke sini. Lagi pula, mereka bahkan tidak sebaik orang normal di sini. Sangat cepat, mereka melihat Qin Chuan. Yue Qingyin memperkenalkannya sekali lagi. Ayah, ibu, ini Qin Chuan. Aku sudah menikah dengannya. Yue Qingyin berkata dengan malu. Meskipun mereka tidak mengadakan pernikahan, bagi Yue Qingyin, yang terbaik adalah jika tidak ada. Pernikahan ada di antara mereka berdua dan tidak perlu orang lain melihatnya. Namun, dia tidak memberitahu orang tuanya tentang hal ini, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman. Yue Qingyin dan istrinya tertegun. Mereka memandang Qin Chuan dan kemudian pada putri mereka, kamu bersedia menikah dengannya. Yue Qingyin menundukkan kepalanya, En, aku bersedia. Dia menyelamatkan hidupku dan datang ke sini karena aku. Dia mengandalkan kemampuannya untuk menemukan tempat ini. Ayah mertua, ibu mertua, Yue Yue dan aku belum menikah. Dia berkata bahwa dia hanya akan menikah denganku setelah dia menemukanmu. Qin Chuan dengan cepat berkata. Yue Qingyin tersenyum. Dia menatap putrinya. Dia tidak dipaksa. Pasangan itu benar-benar bahagia. Orang harus tahu bahwa mereka khawatir putri mereka akan menjadi tua sendirian. Seseorang harus tahu bahwa adalah hal yang paling menyedihkan bagi seorang anak untuk tidak memiliki keluarga. Selama putri mereka mau menikah, selama pihak lain adalah seorang pemuda dan bukan orang jahat, mereka akan bahagia, sangat bahagia. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Bagus, bagus. Qin Chuan? Kan, kamu telah menyelamatkan putriku. Aku sangat berterima kasih. Yue Qingyin berkata dengan gembira. Ayah Mertua, kamu pasti bercanda. Kami adalah keluarga. Selain itu, menyelamatkan Yue Yue adalah apa yang harus aku lakukan. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menyelamatkannya. Aku berjanji, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Saat ini, Qin Chuan juga menerima semuanya. Meskipun banyak orang tidak mempercayai kata-kata Qin Chuan, semua orang bersedia mendengarkan. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Qin Chuan adalah kebenaran, dan dia sangat serius. Yui Qingyun dan istrinya juga sedikit percaya padanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pemuda ini tidak jahat. Faktanya, itu terutama karena tidak mudah bagi putri mereka untuk menikah. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa mampu Qin Chuan atau bagaimana keluarganya, selama dia bukan orang jahat dan memperlakukan putri mereka dengan baik, sesederhana itu. Qin Chuan diundang dengan hangat. Tempat ini milik daerah kumu, daerah kumu Koiling Dragon City. Orang-orang di sini tidak memiliki status untuk dibicarakan. Sebelum mereka masuk, sekelompok orang menyerbu masuk. Salah satu dari mereka berteriak, kamu mengatakan bahwa seorang wanita cantik datang ke sini. Oh, itu benar. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Yue Qingyun. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan berotot, tapi matanya berubah sedikit merah saat menatap Yue Qingyun. Keserakahan di matanya sepertinya akan terwujud. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa dia menginginkan wanita ini dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Hahaha, bagus, bagus. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat bertemu wanita secantik ini di sini. Ini ditentukan oleh fisiknya dan dia juga memiliki warisan yang baik. Ini adalah keberuntungan saya, surga menjaga saya. Pria parubaya, pedang lima, sangat bangga. Setelah mengatakan ini, dia memandang Yue Qingyun. Yui Qingyun, cantik, ikuti aku dan aku bisa membiarkanmu mendapatkan apapun yang kamu inginkan di Koiling Dragon City. Pedang lima, jangan pikirkan putriku. Yue Qingyun berkata dengan ekspresi jelek. Pedang lima tertegun dan menatap Yue Qingyun, apa yang kamu katakan? Dia putrimu. Ekspresi Yue Qingyun menjadi semakin buruk. Secara alami, dia tahu orang seperti apa pedang lima itu. Kalau tidak, dia tidak akan melihat putrinya mengerutkan kening dan paman ketiga Yue Qingyun secara naluriah memikirkan pedang lima. Pedang lima adalah iblis yang terkenal di sini karena teknik kultifasinya adalah memanen yin untuk memelihara yang. Wanita yang menjadi sasarannya tidak bisa menghindarinya. Pada akhirnya, mereka semua bunuh diri karena tidak tahan. Tidak lama kemudian, wanita muda menjadi tua dan berambut putih. Pada akhirnya, mereka ditelantarkan dan bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. Saat ini, Yue Qingyun sedikit bingung. Sebagai seorang pria dan seorang ayah, dia secara alami harus melindungi putrinya dengan segala cara. Namun, ada cukup banyak orang di klannya di sini. Jika mereka menyinggung pedang lima, seluruh klan mereka pasti akan dimusnahkan. Di satu sisi adalah keluarga kecilnya, dan di sisi lain adalah keluarga besarnya. Meskipun dia ada di sini, keluarganya masih harus meninggal. Apa yang harus dia lakukan? Dia sangat bertentangan dan matanya merah. Haha, bagus, bagus. Karena dia adalah putrimu, maka akan lebih mudah. Di masa depan, status keluargamu di Coiling Dragon City akan meningkat pesat dan kamu tidak perlu melakukan kerja keras seperti itu. Aku akan memberimu sebuah wilayah. Bagaimana? Lumayan, kan? Pedang lima tertawa terbahak-bahak. Tuan lima, putriku sudah menikah. Mengapa kamu tidak melupakannya saja? Yue Qingyun menahan amarahnya dan berkata. Telah menikah. Tidak apa-apa. Bunuh saja siapapun yang dia nikahi. Pedang lima berkata dengan santai. Kincuan memandang dari samping dan memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia telah melihat pedang lima. Orang ini sangat kuat. Dia tidak tahu seperti apa keberadaan pedang lima di Coiling Dragon City, tapi Kincuan sama sekali tidak takut pada mereka. Orang buta ini justru berani mengincar wanitanya. Mereka benar-benar lelah hidup. Kincuan berjalan menuju pedang lima. Pedang lima memandang pemuda ini. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Kincuan adalah laki-laki Yue Qingyun. Di matanya, Kincuan adalah orang mati. Orang ini harus mati. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini begitu berani. Dia benar-benar berjalan ke arahnya. Apa yang akan dia lakukan? Kekuatan pemuda ini tidak buruk. Dia setengah langkah menuju dewa surgawi dan benar-benar jenius. Namun, dia telah melihat banyak orang jenius seperti ini. Dia telah membunuh banyak dari mereka. Karena itu, dia memandang Kincuan dan mencibir. Kemudian, dia menyerang. Kau hal yang sembrono. Aku akan mengirimmu ke surga hari ini. Pedang lima mencibir dan mengulurkan tangannya ke arah Kincuan. 2048 Kincuan bisa bertarung sekarang, tapi dia tidak mau. Dia tidak ingin masalah. Selain itu, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia tidak tahu apakah dia bisa pergi. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pedang lima memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Suara mendesing. Kincuan tidak bergerak, tetapi seekor binatang emas tiba-tiba keluar dan menyerang pedang lima. Bayi naga Kincuan memanggil bayi naga. Dia harus membunuh pedang lima secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Yue Qingyin, besiaplah, kita harus segera pergi. Keluarga Yue berkumpul dengan cepat, tapi masih ada orang di luar, jadi mereka harus segera memberi tahu mereka. Saat ini, pertempuran sudah dimulai. Bayi naga itu sudah berada di tingkat kedua alam dewa surgawi, tetapi digosok oleh Kincuan dan formasi. Setelah lawan dilemahkan oleh Kincuan, bayi naga memulai pembantainya. Kincuan sangat percaya diri dengan kekuatan bayi naga. Jika tidak ada yang salah, bayi naga memiliki garis keturunan naga ilahi di tubuhnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu akan tumbuh menjadi naga ilahi yang legendaris di masa depan. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Engah Pedang lima tertegun Siapa dia? Dia adalah yang kelima digundukan pedang. Dia tahu betapa kuatnya dia. Pedang hampir tak terkalahkan di level yang sama, tetapi seekor binatang kecil benar-benar bisa menekannya sampai pada titik di mana dia tidak bisa melawan sama sekali. Binatang kecil ini sangat imut, tapi kekuatan tempurnya tidak. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak tampil dengan baik, tetapi ketika dia menenangkan diri dan bertarung dengan serius, dia menyadari bahwa itu masih sama. Dia benar-benar tertekan. Dia tahu bahwa kekuatannya melemah. Dia terkejut. Itu melemah sebesar 30%, tapi dia merasa meski begitu, itu tidak akan mengubah hasil pertempuran. Tapi dia salah, sangat salah. Darah memercik dari bahunya, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya tahu bahwa dia dalam masalah besar hari ini. Ketakutan Naluriah mulai melonjak, dan dia bahkan memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari bayi naga. Saber 5 ingin kabur, tapi perhatiannya teralihkan. Sekarang, cakar kecil bayi naga yang tajam membuka dua lubang lagi di tubuh Saber 5. Efektivitas tempur Saber 5 sangat berkurang, dan dia bisa mati kapan saja. Berat, berhenti. Jika kamu membunuhku, semua orang di sini akan mati bersamaku. Pedang 5 ketakutan dan meraung keras. Aku tidak peduli tentang itu. Yang aku tahu adalah kamu tidak akan bisa melihatnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru sama sekali, seolah-olah dia tidak takut membunuh Swordsman 5 akan membuatnya mendapat masalah besar. Berat, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Jika kamu tidak membunuhku, kita bisa membicarakannya. Aku berjanji tidak akan mempersulit semuanya. Untukmu, Pedang 5 tidak punya pilihan lain selain merendahkan suaranya dan memohon perdamaian. Namun, Kincuan acuh tak acuh. Orang ini harus mati. Dia berani memiliki desain pada wanita itu dan ingin membunuhnya. Sekarang dia tidak bisa membunuhnya, dia ingin berdamai. Bagaimana dia bisa membiarkan semuanya berjalan begitu mudah? Uh, uh, berat. Kamu pasti akan mati dengan menyedihkan, sangat menyedihkan. Pedang 5 meraung dengan enggan, tetapi dengan sangat cepat, dia mati. Orang-orang lainnya dikejar oleh binatang buas Kincuan lainnya. Setelah beberapa saat, ada banyak orang tergeletak di tanah. Saat ini, orang-orang yang keluar belum kembali. Kincuan menggunakan biji api untuk membakar semua mayat di sini, tidak meninggalkan apapun. Tidak ada orang luar di sini, jadi Kincuan menginstruksikan, bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Tunda sebentar. Ketika semua orang ada di sini, kita bisa mempertimbangkan untuk pergi. Juga, apakah makam pedang ini? Yue Qingyun gelisah, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Kincuan. Sebelumnya, putrinya mengatakan bahwa dia dapat mempercayai Kincuan. Jika mereka bisa meninggalkan tempat ini, maka mereka akan aman. Selama mereka bisa memasuki formasi yang telah disiapkan Kincuan, mereka akan benar-benar aman. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di sini, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Kekuatan Yue Qingyun sudah memasuki level putrinya, dan Yue Qingyun, yang telah memperoleh warisan, sangat kuat. Ini sebenarnya merupakan ketergantungan besar bagi Kincuan. Bagaimanapun, kekuatan White Tiger Divine Beast melampaui Empyrean Realm. Kekuatan Yue Qingyun juga hampir sama dengan White Tiger Divine Beast. Ini adalah kartu truth terbesarnya. Selain amplifikasi Kincuan, dia benar-benar tidak takut sekarang. Dia hanya khawatir tentang beberapa metode dan harta khusus. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan Yue Qingyun bertindak. Dia tidak bisa mengekspos kartu truth-nya. Dia takut Yue Qingyun akan menjadi sasaran. Dua jam kemudian, kelompok lain datang. Kali ini, ada lebih dari seratus orang. Orang-orang yang memimpin semuanya memiliki pedang di punggung mereka. Ekspresi Yue Qingyun berubah ketika dia melihat orang-orang ini, tapi dia tetap tenang. Ayah Mertua, tidak apa-apa. Lebih alami saja. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Kincuan dengan lembut berkata. Yue Qingyun mengangguk. Ketenangan Kincuan membuatnya merasa seperti memiliki pilar penyangga di hatinya. Pemuda ini berbeda dari yang lain. Dia tampak tenang dan dewasa. Meskipun dia masih muda, dia memberikan perasaan yang sangat mantap. Hal lain adalah kekuatan dan wawasan putrinya. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, Sanyai, Tuan keempat, Tuan kedelapan, Tuan kesembilan, mengapa kalian semua datang? Apakah Anda punya instruksi? Seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala ketika berada di bawah atap. Yue Qingyun juga merasa tidak nyaman saat melihat sikap ayahnya. Saat itu, ayahnya adalah Tuan kota. Kapan dia harus menundukkan kepalanya seperti ini? Tapi inilah kenyataannya. Tidak ada yang membantunya. Semuanya untuk bertahan hidup. Yue Qingyun, aura saudara kelimaku masih ada di sini, dan dia meninggal di sini. Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, aku akan meratakan tempat ini dengan tanah, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Seorang pria parubaya meraung marah. Sanyai, guru kelima tidak datang ke sini. Kami tidak melihat guru kelima. Yue Qingyun mengerutkan kening. Yue Qingyun, saya akan memberi Anda kesempatan. Kita semua tahu bahwa saya, Woody, meninggal di sini. Saya yakin saudara kelima saya meninggal di sini, tetapi Anda berbohong sekarang. Artinya masalah ini terkait dengan Anda. Paling tidak, Anda tahu detailnya, jadi lebih baik Anda berbicara dengan jelas. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menanggung akibatnya. Yue Qingyun secara alami tidak akan meledak begitu saja. Dia masih berkata, Sanyai, kami benar-benar tidak melihat guru kelima. Sungguh, kamu harus mempercayai kami. Ekspresi lelaki tua itu menjadi dingin. Dia langsung berkata, Bunuh mereka berdua untukku. Aku ingin melihat seberapa keras kepala mereka. Dua orang yang ditunjuk adalah dua putra Yue Qingyun. Mereka adalah dua saudara laki-laki Yue Qingyun. Wajah mereka pucat, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sanyai, bukankah kalian berlebihan? Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku dulu. Yue Qingyun berkata dengan marah. Marah, Yue Qingyun. Biarkan aku memberitahumu, kamu lebih buruk dari seekor anjing di depan makam pedangku. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa yang membunuh saudara kelimaku? Ekspresi lelaki tua itu ganas. Kincuan tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Sepertinya pihak lain memiliki metode untuk memastikan bahwa pedang kelima telah mati di sini. 2049. Aku membunuhnya. Bajingan itu pantas mati. Kincuan tersenyum dan berjalan keluar. Kemudian, Kincuan menatap lelaki tua yang memarahi Yue Qingyun dan berkata, Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkan makam pedangmu? Kincuan memiliki pemahaman tentang apa itu makam pedang. Tentu saja, dia mempelajarinya dari Yue Qingyun dan yang lainnya. Sekarang, Kincuan merasa bahwa dia harus takut pada rumah tuan kota. Tentu saja, dia tidak takut, tapi dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan mansion tuan kota saat ini. Namun, Swatum di depannya berada di urutan kedua setelah City Lords Mansion. Mereka bahkan merupakan pesaing kuat dari City Lords Mansion. Ada alasan untuk kesombongan Swatum. Di Coiling Dragon City, mereka bahkan bisa bertarung melawan City Lords Mansion. Tentu saja, mereka tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi kediaman tuan kota. Namun, selain mansion tuan kota, mereka tidak takut pada siapapun. Terutama di area ini, Makam Pedang adalah penguasa area ini. Secara alami, mereka tidak akan menempatkan keluarga Yue di mata mereka. Keluarga Yue adalah pemimpin sekte surgawi yang jatuh di sembilan wilayah, penguasa sebuah kota. Namun, mereka bukan siapa-siapa di Eid Desolates. Di mata Makam Pedang, keluarga Yue bukanlah apa-apa. Sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah hanyalah cabang kecil dari sembilan wilayah. Di mata orang biasa, itu mungkin raksasa, keberadaan yang suci. Tetapi di mata sebagian orang, itu bukan apa-apa. Itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Sembilan wilayah tidak berarti bahwa semua yang menyandang gelar sembilan wilayah itu menakutkan. Hanya bisa dikatakan bahwa jika seseorang didorong ke sembilan langit dan didorong ke sekte utama, mereka pasti akan sangat kuat. Namun, ada begitu banyak cabang, dan setiap hari, entah berapa banyak cabang dengan sembilan wilayah yang akan dihancurkan. Hahaha. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, tawanya menyebabkan bangunan di sekitarnya bergetar. Debu beterbangan kemana-mana saat gematawanya bergema. Itu adalah tawa yang liar dan menghina. Dia menatapkin cuan lekat-lekat dan langsung bergerak. Namun, saat ini terdengar auman harimau. Harimau putih binatang suci. Yue Kingin memanggil Divine Beast White Tiger. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang, jadi dia tidak bersembunyi lagi. Dia memanggil macan putih dan menyerang tetua pedang ketiga. Munculnya harimau putih binatang ilahi mengejutkan semua orang di sisi lain. Sebagian besar dari mereka memiliki penglihatan yang baik, jadi mereka mengenali bahwa ini sekilas adalah Divine Beast White Tiger. Ini adalah binatang ilahi yang nyata, dan kekuatannya telah melampaui alam Empyrean. Panik? Panik secara naluriah, tetapi tidak ada waktu untuk panik. Harimau putih sudah ada di sini. Yue Kingin bertekad untuk membunuh kali ini. Tidak mungkin sekarang, jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Harimau putih saat ini berbeda dari saat pertama kali dia bertemu. Setelah Yue Kingin menjinakkannya, Kincuan memberinya pil penguat garis darah. Pil ini meningkatkan kemurnian garis keturunannya, dan Kincuan memiliki tiga atau empat jenis pil penguat garis keturunan. Pil penguat darah ini adalah yang terbaik untuk macan putih. Harimau putih adalah binatang ilahi, tetapi posisinya agak canggung. Itu bisa dianggap sebagai binatang suci dengan garis keturunan paling samar di antara binatang suci berdarah murni. Tapi ini juga bagus. Kalau tidak, kelompok Kincuan tidak akan bisa menghadapinya, dan Yue Kingin tidak akan bisa menjinakkannya, jadi dia tidak akan mendapatkan warisan Dewa Perang Harimau Putih. Oleh karena itu, mereka harus senang bahwa ini adalah binatang buas dengan garis keturunan yang tipis. Semakin kuat garis keturunan Divine Beast, semakin sulit untuk menjinakkannya. Bahkan jika itu mati, itu tidak akan dijinakkan. Ini adalah kebanggaan para Divine Beast. Oleh karena itu, untuk menjinakkan Divine Beast, seseorang harus menemukan Divine Beast berdarah murni dengan garis keturunan yang tipis. Setelah diperkuat, garis keturunan macan putih meningkat sepertiga. Awalnya, garis keturunan macan putih hanya sepertiga. Sekarang setelah diperkuat, garis keturunannya bisa mencapai setengahnya. Ini luar biasa. Sedikit lebih kuat berarti lompatan kekuatan. Menambahkan amplifikasi formasi Kincuan dan kursi Dewa Formasi, kekuatan tempur macan putih sangat menakutkan, melebihi imajinasi Kincuan dan Yue Kingin. Hanya dalam satu pertukaran, itu telah melukai orang tua itu. Kincuan tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu, tetapi macan putih bisa melukainya hanya dalam satu pertukaran. Kincuan yang mengejutkan dan menyenangkan ini. Dia masih meremehkan kekuatan tempur macan putih. Kejutan ini terlalu hebat. Yue Kingin juga tertegun. Putrinya sekuat ini. Ini adalah divine beast putrinya. Dia terkejut sekali lagi. Dia sangat bersemangat. Padahal, dia sudah berkompromi demi keluarganya. Dia telah dianiaya untuk waktu yang lama. Tidak ada salahnya dianiaya, tetapi dia takut dia tidak akan bisa melindungi putrinya dan keluarganya hari ini. Namun, situasinya sepertinya tidak seburuk itu. Putrinya terlalu kuat sekarang, dan dia sepertinya bisa bertahan sendiri. Dia menghela nafas panjang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa mengendalikan situasi hari ini. Dia tidak tahan melihat keluarganya terbunuh dan putrinya dipermalukan. Tapi terkadang, dia begitu tidak berdaya. Dia bahkan tidak punya hak untuk bertarung. Jian San sudah mati di bawah cakar macan putih. Dia adalah orang terkuat yang pernah datang. Ada 18 pemimpin digundukan pedang, Raja Pedang, Pedang Iblis, Jian San, sampai ke Gianten. Pemimpin mereka adalah Raja Pedang, dan yang kedua adalah Pedang Iblis. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Raja Pedang. Dia adalah sosok seperti Iblis yang telah menjadi satu dengan pedang. Dikatakan bahwa dia telah memasuki Dao, benar-benar pedang Dao, dan mencapai alam anata tanpa pedang. Ini semua adalah legenda, dan sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Tapi jika dia benar-benar mencapai alam ini, maka dia benar-benar menakutkan. Mungkin tidak ada seorang pun di Coiling Dragon City yang bisa menjadi tandingannya. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa itu benar. Namun, orang ini hanya tertarik pada pedang, dan dia bahkan tidak tertarik pada wanita. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan pedang, dan tidak berlebihan untuk memiliki pencapaian seperti itu. Bagaimanapun, dia telah berkorban terlalu banyak. Yang lain menikmati, sementara dia mengolah dan memahami pedang Dao. Yang lain menikmati, sementara dia mengolah dan memahami pedang Dao. Yang lain menikmati anggur dan keindahan, sementara dia mengolah dan memahami Dao pedang. Yue Qingyun dan macan putih hanyalah mesin pembunuh. Musuh tidak bisa melawan sama sekali, tetapi untuk amannya, Kincuan harus segera membawa mereka ke manornya dan ke dalam formasi. Hanya dalam formasi mereka akan aman. Jika pedang iblis benar-benar menakutkan, maka akan ada masalah besar. Jadi Kincuan mendesak Yue Qingyun dan yang lainnya untuk segera mengumpulkan orang. Begitu semua orang ada di sini, mereka akan segera pergi. Semua orang ada di sini. Setelah berkemas, pertempuran di sini akan segera berakhir. Pada saat ini, Kincuan memanggil Dragon Fins lima warna, dan kelompok itu langsung menungganginya untuk pergi. Kali ini, enam atau tujuh dari delapan belas bersaudara dari gundukan pedang datang, tapi mereka semua mati di sini. Seiring berjalannya waktu, Kincuan merasa semakin tidak nyaman. Dia mendesak semua orang untuk bergegas dan terbang menjauh. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari jauh seperti meteor, membawa serta lingkaran cahaya yang menyelaukan. Kincuan mengutup dalam hati. 2050. Dia tidak yakin apakah itu pedang iblis atau raja pedang, tapi itu pasti salah satunya. Aura pihak lain terlalu menakutkan, dan kecepatannya terlalu cepat. Dia melangkah seperti bintang jatuh. Seluruh tubuhnya seperti pedang panjang terhunus, menggambar pelangi panjang saat dia terbang. Mempercepat. Kincuan menggunakan buff secara maksimal. Dragon Fins lima warna adalah tunggangan terbang dan memiliki garis keturunan naga. Plus, itu di alam surgawi dan sangat berbakat dalam hal kecepatan. Ini juga merupakan kemampuan terkuat dari tunggangan terbang, kemampuan untuk terbang. Namun meski begitu, jaraknya masih dalam hal kecepatan. Orang bisa melihat seberapa cepat dia. Pada saat ini, Kincuan menggunakan busur berat yang misterius. Dia perlu ikut campur. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan tertangkap dan akan merepotkan. Pada saat ini, mereka merasa seperti sedang dikejar oleh setan. Panah naga pengambilan jiwa, panahan naga kekerasan. Dia mengunci target di belakang dan menembaknya. Raungan naga yang menggetarkan surga dan cahaya kemasan menyala. Seekor naga emas raksasa menyerbu ke arah orang di belakang. Cahaya kemasan melesat seperti naga yang berenang di langit. Hong! Sosok itu hanya sedikit gemetar dan berhenti namun terus mengejar. Pada saat ini, Kincuan mencabut panah lain dan terus mengganggu. Setiap kali, dia bisa membeli sedikit lebih banyak waktu. Lagipula, dia tidak berhenti sama sekali. Di sisi lain, pihak lain akan terpaksa berhenti. Ini karena teknik memanah naga tirani Kincuan, busur berat misterius, jimat naga ilahi yang diukir di atasnya, dan teknik kekuatan surgawi seratus naga semuanya didorong oleh sembilan naga ilahi. Golden Pine menguncinya, jadi lawannya kurang lebih terpengaruh. Ini memberinya waktu. Tapi ini tidak bisa berlanjut. Jaraknya masih semakin pendek, tapi Kincuan tidak terburu-buru karena dia masih memiliki beberapa kartu truf. Ya, itu sudah cukup. Ketika sosok itu memasuki jangkauannya, Kincuan mengaktifkan mata dewa emasnya. Cahaya kemasan menyapu saat kekuatan abadi dari mata dewanya dilepaskan, secara langsung mengurangi kekuatan lawannya sebesar 20%, termasuk kecepatannya. Ini adalah racun yang sangat kuat, tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Itu sangat sombong. Pagoda Zen Yau Sian bertingkat 7 mengurangi kekuatan lawannya sebesar 10%, termasuk kecepatannya. Sayangnya, mereka masih jauh dan dia tidak bisa menggunakan kemampuan Touch to Gold, Ice Sale, dan eksplosion miliknya. Pada saat ini, Ye Qing memanggil gajah naga emas bumi besar. Kecepatan pihak lain telah sangat berkurang. Awalnya, dia masih memiliki keuntungan yang cukup besar, karena jika ini terus berlanjut, dia akan dapat mengejar dengan sangat cepat. Tapi sekarang, dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan jika ini terus berlanjut, dia hanya akan bisa mengejar ketinggalan. Pihak lain mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan membentangkan sepasang sayap hitam pekat. Mereka sangat besar, dan kecepatan pihak lain meningkat pesat. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya dia melemah, dan ini membuat Kincuan merasa bermasalah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera menyusulnya. Semakin berbahaya situasinya, semakin tidak perlu panik. Seseorang harus memanfaatkan situasi dan tetap tenang. Pada saat itu, Kincuan tiba-tiba mengeluarkan bola hitam kecil. Itu seukuran kenari. Itu hitam dan berkilau, memancarkan aura berbahaya. Ini adalah mutiara beracun yang digunakan Kincuan untuk membela diri. Kincuan meremehkan untuk menggunakan benda ini, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya, jadi dia tidak peduli. Mengaktifkan formasi bisa mengisolasi racun. Apalagi, selama dia menempatkan racun di sekitar formasi, dia akan bisa memblokir pihak lain. Saat waktunya tiba, dia hanya perlu menunda mereka sampai mereka memasuki formasi manornya. Pihak lain semakin dekat dan dekat. Sekarang, bahkan yang lain bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia sangat kurus, sangat tinggi, dan wajahnya dingin. Itu tidak terlalu dingin, mungkin hanya ekspresinya, tapi itu terlihat sedikit menakutkan. Matanya hitam dan cerah, seperti bintang-bintang di langit malam. Dia dengan tangan kosong, tapi dia memberikan perasaan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi pedang. Iblis pedang. Ini seharusnya pedang iblis, keberadaan yang paling menakutkan. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia memecahkan mutiara hitam di tangannya, dan kemudian aura hitam secara misterius mengelilingi formasi, membentuk zona isolasi. Sosok pihak lain sedikit bergidik, karena dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah racun yang sangat menakutkan. Daging dan darahnya tidak bisa menghalanginya. Dia telah meremehkan pihak lain. Bahkan sekarang, Kincuan tidak merasa nyaman. Yue Qingyin juga sangat khawatir. Dia paling bisa merasakan teror pihak lain. Orang ini tidak lebih kuat darinya, tapi kadang-kadang seperti ini. Itu tidak hanya melihat ranah seseorang. Seperti kayu dan besi dengan ukuran yang sama, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kultifasi ilmu pedang-pedang iblis yang mengerikan ini benar-benar melampaui banyak orang. Kincuan merasa bahwa jalan agung yinyangnya tidak lebih lemah dari jalan pihak lain, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Namun, wilayahnya terlalu jauh dari pihak lain. Tangan yinyang menutupi segel naga dewa langit. Kincuan tidak bisa membiarkan pihak lain santai saat ini dan lebih menekannya. Oleh karena itu, bagi seseorang dengan alam jalan besar yang mengerikan, alam jalan besar pihak lain bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. yinyang gritpat kincuan adalah yang terbaik, jadi dia langsung membentuk yinyang hand covers the sky divine dragon shell di udara. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia melayang di atas pedang iblis, menghalangi sebagian besar langit dan menyelimuti seluruh area. Ekspresi pedang iblis berubah. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa menakutkannya alam surga menutupi tangan ini. Dia paling bangga dengan ilmu pedangnya, dan dia sangat berbakat. Selain itu, dia telah tersenyum pahit selama 300 tahun untuk sampai ke tempat dia hari ini. Namun, ranah jalan agung pihak lain bahkan lebih tinggi darinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Tak seorang pun di Koiling Dragon City memiliki ranah gritpat yang lebih tinggi darinya. Dia hanya mengolah ilmu pedang, jadi sangat sedikit orang yang bisa menahan pedangnya. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Namun, dia melihatnya hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kejutan ini langsung membuat jarak antara dia dan pihak lain semakin jauh. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Karena pihak lain tidak menyerang, pasti ada alasan khusus. Mungkinkah jalan besar ini palsu, dan alam ini adalah tabir asap? Kalau tidak, mengapa dia tidak menekan Heaven Covering Hand ini? Orang harus tahu bahwa serangan ini pasti bisa menghancurkan dunia. Bahkan pedang iblis sendiri mungkin tidak bisa menahannya. Apakah ada kebutuhan untuk menggunakan racun di sekitarnya? Karena itu, dia yakin ini palsu. Nyatanya, semuanya adalah ilusi. Bahkan racun itu tidak nyata. Memikirkan hal ini, sayap hitam pedang iblis mengepak. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia mengejar kincuan lagi. Kali ini, dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia sangat cepat. Kincuan tertegun. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia hanya mencoba untuk menekan pihak lain, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bumerang dan membiarkan pihak lain mengetahuinya. Namun, itu adalah berkah tersembunyi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Eh, kincuan tertegun. Pihak lain benar-benar bergegas kejangkauan racunnya. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, pihak lain dengan cepat mundur.